Kampung Sektan Jilid 15. Haosyao Hiap, harap ingat baik-baik pantangan dunia Kang Ou. Jangan mengejar musuh yang melarikan diri ke dalam rimba. Kalian rela membiarkan musuh besar itu kabur demikian Ho Hei Hang balas menanya dengan perasaan heran. Bukan begitu, tetapi itu adalah pantangan dalam dunia Kang Ou, kita tidak boleh melanggar jawab mereka. Ho Hei Hang mengawasi bayangan T.E. Soan Hang yang pelahan-lahan menghilang tempat gelap menggumam sendiri. Jangan membohongi aku. Dari sikap kalian, sudah jelas menunjukkan isi hati kalian. Aku pikir kalian sengaja melepaskan musuh besar itu dengan dalih yang kalian kemukakan tadi, tentunya ada tersembunyi sebab-sebab yang kalian tidak dapat menjelaskan secara terang-terangan. Benarkah ucapanku ini? Delapan anggota pasukan angin puyuh itu diam saja, tidak berani menjawab. Ho Hei Hang merasa tidak senang, sinar matanya yang tajam menyapu orang-orang itu kemudian berkata, dengan sebetulnya, kalian delapan orang, setiap orang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, juga bernyali besar. Meskipun T.E. Soan Hang Tok bu gau kuat dan berkepandayan tinggi, tapi belum tentu bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Jikalau dugaanku tidak keliru, to'ako sekalian jelas sengaja mengalah, mendengar celaan itu, delapan anggota pasukan angin puyuh itu agaknya tidak dapat menahan sabar lagi selain. Memandangnya dengan wajah keren, dengan serentak berkata, Ho Siao Hiap jangan coba mencari-cari sebabnya, kita bertindak hanya menurut perintah saja, maaf kita tidak bisa menjawab apakah itu perintahnya. T.E. Soan Hang Tok bu e delapan orang itu saling memandang, kemudian melompat ke atas kuda masing-masing, barulah menyahut, maaf kita masih perlu segera berangkat ke gunung Siao Giam San untuk menyelidiki benda pusaka itu. Kalau Siao Hiap suka boleh segera berangkat Ho Hei Hang terheran-heran tetapi orang-orang itu semua menutup mulut. Ia juga tidak berdaya. Terpaksa menjawab sambil menggelengkan kepala, Siao T.E. tidak bisa pergi, ia terluka parah perlu lekas ditolong, baru berkata sampai di situ, suatu pikiran aneh terlintas dalam mutaknya, Sebenarnya, gadis itu adalah cucu perempuan H.J. H.W. Kiam, dan orang-orang itu melakukan tugasnya atas perintah H.J. H.W. Kiam, seharusnya, betapapun pentingnya urusan itu, toh tidak lebih penting daripada jiwa cucu perempuan pemimpinnya, dan sudah seharusnya pula kalau mereka ambil perhatian. Tetapi, mengapa mereka berlalu demikian ingin, bahkan nampaknya acuh-ta'acuh, sedangkan menanya saja pun tidak. Sementara masih berpikir, delapan anggota pasukan angin puyuh itu sudah bedal kuda masing-masing meninggalkan dirinya. Ho Hei Hang yang diam menghela nafas, dengan membimbing gadis baju ungu, pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan ia selalu berpikir, dari rumah ia dalam keadaan sehat dan baik-baik. Sekarang pulang dalam keadaan terluka. Kalau kongkongnya tahu, bukankah anggapan aku tidak mampu melindungi keselamatannya sebagai orang gagah yang berjuak satya, ia bersedia memikul tanggung jawab dan sendiri. Demikianlah ia sambil mengepal-ngepal tinjunya, berkata kepada diri sendiri, tidak bisa, aku harus jaga nama baikku, aku harus mengandalkan tenagaku sendiri, untuk menyembuhkan lukanya gadis baju ungu. Aku yang mendengarkan ia berkata seorang diri, bertanya dengan perasaan heran, apa yang kau katakan Ho Hei Hang buru-buru menggunakan kesempatan itu balas menanya, apakah suka kalau aku dipandang enteng oleh orang sudah tentu tidak suka. Saya jawabnya singkat, dengan perasaan semakin heran ia balas menanya, mengapa kau bertanya demikian Ho Koko kau terluka parah, kalau aku antar kau pulang, ini berarti akan mengunjukkan kelemahanku, yang tidak mampu melindungi keselamatanmu. Maka aku pikir, jangan pulang dulu, nanti setelah lukamu sembuh, baru pulang. Dengan demikian, kita tidak sampai dihina orang kau anggap bagaimana baiklah, Ho Koko, kau ingin bagaimana, terserah pikiranmu sendiri, jawab si gadis sampil tersenyum. Waktu ia mengucapkan jawaban demikian, wajahnya kemerahan-merahan hingga tampaknya semakin menggiurkan. Ho Hei Hang yang menyaksikan sikap demikian, jantungnya mendadak berdebar keras. Dalam perjalanannya menuju ke daerah Tionggoan kali ini, dengan beruntun ia sudah berkenalan dengan tiga gadis cantik, hal itu sesungguhnya belum pernah diimpikannya. Tiga gadis cantik yang dikenalnya itu masing-masing memiliki sifat tersendiri. Dalam soal kecantikan, kalau ia suruh memilih sesungguhnya berat untuk mengadakan pemilihan. Tetapi kini ia merasa bahwa gadis baju ungu itu dalam segala hal selalu mengiringi kehendaknya, ini merupakan tipenya seorang wanita yang bersifat werenita penurut. Lengannya memeluk rat-rat pinggang gadis itu, dalam waktu singkat, sifat halus gadis itu berhasil memikat hati Ho Hei Hang. Ia berusaha melupakan gadis kaki telanjang, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, ia ingin coba menenangkan pikirannya meskipun dalam pelukannya terdapat tubuh seorang gadis cantik, namun tidak berani timbul pikiran yang bukan-bukan. Nona sejak kecil kau dilahirkan di sini, tentunya mengenal baik keadaan di sini. Tahukah kau di mana ada tabib pandai demikian ia bertanya kepada si Nona. Di kota sebelah barat, Kek Seng Tusi Seng adalah ahli penyakit bagian dalam, ia sanggup menyembuhkan segala luka dalam tetapi, menjawab sang gadis tetapi ia mendadak mengerutkan keningnya dan berkata pula, Luka dalam tubuhku ini terkena pukulan tinju dengan menggunakan ilmu hiek yang tabib biasa tidak bisa menolong. Ya, kita harus mencari T. Abib pandai yang juga pandai ilmu silat dengan T. Terus terang di tempat ini mestinya T. Ida ada orang pandai luar biasa kalau begitu kita terpaksa minta pertolongan kepada Hutsim Totiang, betul tidak ini kurang baik, mungkin lantaran aku, nanti akan mencemarkan nama baikmu, lukamu penting, harus segera diobati. Bila aku sendiri tidak berarti apa-apa. Asal kau selamat, hatiku merasa lega gadis itu menundukkan kepala, hatinya goncang. Tidak apa, aku pelahan-lahan bisa sembuh, kalau dari semula aku tahu T. E. Soan Hang seorang demikian ganas, kau tak dibunuh mati saja di adegan pedang terbangku, sekalipun aku harus menghamburkan banyak tenaga mendadak. Ia ingat sesuatu katanya pula. Mengenai diri orang itu, aku merasa sangat curiga. Sebab jelas para to aku dari pasukan angin puyuh, mempunyai cukup kekuatan menundukkan dia, tetapi tokoh-tokoh itu nampaknya selalu mengalah. Bahkan tidak mengizinkan aku mengejar, ketika ia terluka di tanganku, dengan dalih yang tidak masuk akal. Hal ini aku benar-benar tidak mengerti. Tetapi aku percaya Nona pasti lebih mengerti daripada aku, bolahkah kau memberitahukan sedikit saja sebab musabatnya gadis itu membuka matanya lebar-lebar. Kau terlalu banyak pikiran T. E. Soan Hang itu sejak muncul di rimba persilatan daerah utara, belum pernah mendapat tandingan. Sudah lama namanya diisegani oleh orang-orang rimba persilatan. Kabarnya pada waktu yang belakangan ini, lantaran hendak merebut kedudukan. Bengcu rimba hijau enam provinsi daerah utara, telah bentrok dengan kepala penyamun K. E. Soan Hang tinggi sekali, pernah mengalah tidak berani berbuat apa-apa. Coba kau pikir, dengan orang seperti K. E. Soan Hang yang biasa melakukan kejahatan dan keganasan, toh masih mengalah terhadapnya, jangankan pasukan angin puyuh. Bukankah kau pernah katakan bahwa T. E. Soan Hang belum lama muncul di dunia rimba persilatan, mengapa sekarang kau katakan sudah lama namanya terkenal? Mungkin aku salah kata, aku tahu nona hatinya lembut, tidak mungkin salah kata. Pasti ada rahasia yang kau tidak inginkan aku tahu. Perlu apa diungkat? Lagi. Semua. Ini. Untuk kebaikanmu. Hal ini ada hubungan apa dengan ku gadis itu menggelengkan kepala, tidak menjawab, matanya berkaca-kaca. Kau pasti tidak pandang mata aku yang tidak berguna ini, maka ada banyak rahasia tidak memberitahukan padaku berkata Ho Hei Hang sambil tertawa getir. Mendengar perkataan itu, gadis itu angkat muka dan berkata, Ho Koko, mengapa kau berkata begitu? Mana aku mempunyai pikiran begitu sewaktu ia mengucapkan perkataan itu, wajahnya mengunjukkan perasaannya yang pilu, jelas bahwa ia memang tidak mempunyai pikiran demikian. Ia seperti tersinggung perasaannya, sehingga T. Ampa disadari sudah mengeluarkan air mata. Ho Hei Hang berusaha keras. Mengendalikan perasaannya, katanya, kau tidak mau menerangkan, ya sudah, aku mau mencari T. E. Soan Hang sendiri untuk menanyakan padanya, aku ingat, di tempat dekat ini ada seorang tabib pandai, sudah banyak mengobati orang-orang rimba persilatan yang terluka dalam maupun luar. Tetapi adanya sangat aneh, ia tidak mau menerima bayaran, kalau tidak dibayar dengan pedang pusaka atau benda mustika lainnya ia tidak mau menyembuhkan pengakitnya. Ho Hei Hang menghela nafas, tidak berkata apa-apa, hanya bertanya, dia bernama siapa dia adalah famili jauh K. Si Kim Kong, nama julukannya Ho A. Chiu H. W. A. Toh, dahulu ia belajar ilmu silat dan ilmu tabib di kelenteng Kuan In Sin Byo, Gunung Kialian Sania sudah mendapat semua warisan pemimpin kelenteng itu, Chie Chiu Sin Kun, tetapi adanya keras dan suka membawa caranya sendiri, maka sudah beberapa kali Chie Chiu Kim Kong mengundang selalu tidak berhasil orang itu sudah berani menggunakan nama julukan Ho A. Chiu H. W. A. Toh, ilmunya dalam ketabiban tentunya luar biasa. Lu kamu meski parah, barangkali juga masih bisa disembuhkan. Mari kita lekas mencarinya tetapi setelah berkata demikian, ia merasa menyesal katanya pula sambil menghela nafas, kita minta obat seperti minta belajar ilmu kepandayan, sedikit pun tidak boleh memaksa. Aku tidak memiliki barang pusaka apa-apa, bagaimana bisa menginjak rumahnya kau tidak perlu gelisah, di sini aku masih mempunyai barang peninggalan ayahku, Mungkin dapat kita gunakan dari lehernya ia melepaskan lion tinkalungnya yang merupakan sebuah batu giyok, ia letakkan di tangannya dan di elus-elusnya, entah apa sebabnya, perasaan sedih timbul seketika, hingga matanya kembali berkaca-kaca. Ini adalah barang pusaka satu-satunya peninggalan keluargaku. It's J. Wick yang kongkong berikan padaku, suruh aku pakai sejak aku mengerti urusan. Dia pesan, padaku supaya menggunakan barang ini untuk mencari keterangan tentang diriku, mendengar perkataan itu. Ho Hei Hang terkejut. Apa? Kau bukan cucu perempuan It's J. Wick yang T. E. Soan Hong, Tok Bu Gow juga pernah berkata si orang T. U.A. hanya mempunyai dua anak perempuan, yang satu sudah kawin dengan kakek penjinak Garuda, satu lagi meninggal dunia karena sakit, bagaimana kau bisa menjadi cucu perempuannya Batu Giok ini adalah barang peninggalan keluargamu, betapa pentingnya bagimu, janganlah lantaran aku, kau bikin hilang. Aku kehilangan muka tidak menjadi soal, bagaimanapun juga aku toh bukan seorang besar yang sudah kesohor namanya. Kau simpan barangmu, jangan kau berikan kepada Ho Chi U H W atau orang laki-laki tidak dibandingkan dengan orang perempuan, yang terpenting adalah nama baik. Kau berkepandaian tinggi, mungkin bisa menjadi seorang besar, jangan lantaran aku kau lantas putus asa Ho He Hong sangat terharu mendengar ucapan itu, dalam hatinya berpikir, kau perlakukan aku sedemikian baik. Bagaimana aku harus membalas budimu memasukkan tangannya ke dalam sakunya mengeluarkan kitab salinan ilmu silat Garuda sakti dan sepotong batu kaca yang ia dapatkan dari dasarnya danau liok ingu berpikir bulat-balat. Kecuali kitab salinan ilmu silat Garuda sakti yang masih ada harganya, sudah tidak ada barang apa-apa lagi. Tetapi kitab ilmu silat Garuda sakti itu adalah milik suhunya, ia tidak berhak memberikan kepada orang lain. Dalam sengitnya, batu kaca itu dilemparkannya ke tempat jauh, pikirnya barang itu sudah lama disimpannya, tapi toh tidak ada gunanya. Di luar dugaannya, batu kaca itu ketika berada di atas batu keras, mendadak mengeluarkan sinar terang, kemudian menggelinding ke dalam merumputan. Ho He Hong tertarik oleh kejadian gaib itu, ia buru-buru lompat turun dari atas kudanya dan memungut lagi batunya. Batu yang kebentur oleh batu kacanya tadi masih bercahaya terang. Ia juga segera mengetahui bahwa sekitar tempat di mana batu kaca itu terletak, terdapat cahaya terang hingga matanya hampir menjadi silau. Ia buru-buru memungutnya kembali dan dibungkus dalam sapu tangannya, lalu disimpannya lagi ke dalam sakunya. Gadis baju ungu yang menyaksikan semua perbuatan itu, lantas menegurnya, itu siapa lekas simpan kembali batu giyokmu, kita sudah ada barang untuk diberikan kepada Hwe Aciu Hwe atau menjawab Ho He Hong dengan perasaan girang. Ia sungguh tidak sangka bahwa batu kaca yang ia dapat dari dasar danau liok ingo itu, ternyata adalah batu pusaka yang belum dijamah oleh tangan manusia. Ia sendiri meski belum dapat menilai berapa harganya, tetapi dari sinarnya yang berkilauan, dapat menduga bahwa barang itu bukanlah barang sembarangan. Gadis itu menyimpan kembali batu giyoknya berkata sambil tersenyum manis, kau salah jalan, ini jalan yang menuju ke timur, sedang kita seharusnya menuju ke barat. Ho He Hong mencari jalan, sambil memondong tubuh gadis baju ungu, ia mengerahkan ilmunya meringankan tubuhnya lari ke barat. Lari belum berapa jauh, dari dalam rimba tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki menegur dan mementak padanya, sahabat, siapa nama mu Ho He Hong mengawasi senjata tembagia dalam tangan tiga orang itu, karena waktu itu sudah tengah malam buta, dianggapnya berpapasan dengan kawanan begal. Dengan kepandaya ilmu silatnya sendiri yang sudah cukup teinggi, sudah tentu tiga orang teu tidak dipandang di mata, maka ia lantas menyahut sambil tertawa, namaku Ho He Hong, cuon cuon ada keperluan apa tiga orang itu tidak menjawab, sebaliknya balas menanya, boleh kami numpang tanya, Ho Tai Hiap mewakili golongan mana mendengar pertanyaan itu, Ho He Hong tercengang, karena ia tidak mengerti makna pertanyaan itu. Selagi hendak menanya, gadis baju ungu itu berbisik di telinganya, Ho Koko, kita sudah menginjak daerah kawanan rimba hijau, pertanyaan mereka tadi adalah istilah dalam dunia Kang O, kau boleh menjawab salah satu nama dari suatu tempat, hingga kita tidak dapat rintangan lagi. Ho He Hong baru sadar, bahwa dirinya sedang berhadapan dengan kawan berandal karena harus segera mencari obat untuk menyembuhkan luka gadis itu, ia juga tidak mau menimbulkan onar, maka lantas menjawab senaknya, Oh sia Ote, datang dari Liok Cui tiga orang itu tampaknya terkejut, tapi mereka tidak berani mengganggu, katanya sambil memberi hormat, kiranya adalah sahabat dari Liok Cui. Silahkan Ho He Hong merasa bahwa suasana tempat itu agak berbeda, tempat di mana ia lewat selalu mendapat pengawasan, baik secara terang maupun secara menggelap, seolah-olah khawatir ada orang asing yang masuk ke daerahnya. Ia lalu berkata kepada gadis dalam pondongannya dengan suara pelahan, tahukah kau mereka sedang main sandiwara apa aneh, sudah begini malam, orang-orang dari rimba hijau semua berkumpul di sini, apakah di depan sana ada terjadi apa-apa? Ho He Hong tidak ingin mencari urusan, ia usulkan mencari jalan lain. T.A.P. Gadis itu berkata, di sini hanya ada satu jalan, kecuali jalan ini, yang lainnya semua merupakan daerah rimba. Kalau kita mencari jalan lain mudah kesasar, sebaliknya kita mengambil jalan yang ada, asal kita tidak menimbulkan onar, biarpun ada terjadi apa-apa, kita jangan perdulikan, mungkin tidak akan ada bahaya, Aku mengerti maksudmu, belum menjelaskan perkataannya, tiba-tiba ada serombongan orang laki-laki yang masing-masing membawa senjata tajam, berjalan menghampiri dan menghadang di depannya. Sahabat, tinggalkan senjatamu, ini adalah peraturan dalam pertemuan ini, harap sahabat maafkan demikian rombongan orang-orang itu berkata. Ho Hei Hang memandang tempat sekitarnya, ia baru lihat di tempat tidak jauh dari rombongan orang-orang itu berdiri, terdapat sebuah meja persegi besar, di atas meja terdapat rupa-rupa senjata tajam, yang jumlahnya lebih dari 10 potong, hingga ia diam-diam berpikir, apakah orang-orang yang datang menghadiri pertemuan ini ada demikian banyak jumlahnya. Pertemuan apakah ini sebetulnya? Gadis itu kembali berbisik di itelinganya. Ho Koko, aku lihat malam ini gelagatnya kurang baik. Sudah jelas kita kesasar, hingga seperti sudah membuka rahasia mereka. Lekas serahkan pedangmu kepada mereka kita sudah berada di gua macan, mau tidak mau harus berlaku tenang dan bertindak melihat gelagat, jangan sampai membuat kekeliruan dalam hal ini. Pengetahuan Ho Hei Hang sangat sedikit sekali, maka ia menurut kehendak gadis itu, pedang panjang diloloskan dan diiserahkan kepada orang-orang itu. Dari mereka ia dapat sepotong papan yang sudah diukir dengan tanda masuk mereka. Simpan baik-baik ke dalam sakunya, berkata kepada si gadis dengan suara perlahan. Apakah kita tidak boleh berkata terus terang dengan mereka bahwa kita kesasar dan kemudian kita meninggalkan tempat ini orang-orang rimbah hijau paling pantang orang luar golongannya turut hadir dalam pertemuan mereka, terutama pertemuan seperti ini, yang mungkin hendak merundingkan suatu urusan penting. Jikalau tidak, kita nanti akan membangkitkan kemarahan orang banyak, ini lebih sulit bagi kita. Ho Hei Hang pikir bahwa hal itu memang benar, karena ia memondong tubuh gadis itu. Apalagi terjadi pertempuran sudah tentu tidak leluasa. Apalagi pihak mereka jumlah orangnya terlalu banyak, sudah tentu lebih susah untuk keluar dari kancah pertikaian ini. Oleh karenanya, maka ia empos semangatnya, berjalan dengan tindakan lebar. Tak lama kemudian, telinganya mendadak dapat menangkap suara dekat yang sangat tebal. Suara itu sangat keras dan nyaring, tidak mungkin dilakukan oleh satu dua orang saja. Pandangan matanya yang tajam, segera dapat melihat di lapangan sebuah kelenteng yang letaknya di kaki bukit, ada sekelompok orang sedang duduk mengitari pelataran. Dari sinar api itu ia juga bisa melihat wajah orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Orang-orang itu meskipun di luarnya berlaku tenang, tetapi sifat orang kengu itu memberi kesan dalam hati Ho Hei Hang. Selagi memikirkan bagaimana harus melewati pos penjagaan rahasia itu, gadis baju ungu itu sudah berusaha turun dari pondongannya, kemudian berkata padanya, kau boleh pura-pura menggandeng teanganku, cukup menggunakan kekuatan tenaga dalammu untuk membimbing aku. Kau lihat, penjagaan sepanjang jalan yang menuju ke tempat pertemuan itu nampaknya sangat ketat. Bagaimana supaya kita bisa melaluinya dengan aman kita jangan ganggu mereka, untuk sementara kita menyelingap ke dalam rombongan orang banyak, nanti kita mencari ke tempat air untuk lewat Ho Hei Hang yang tidak membawa senjata apa. Apa harus menghadapi demikian banyak jumlahnya orang-orang dari kalangan rimba hijau yang nampaknya terdiri dari orang-orang berkepandayan teinggi, sedikit banyak ia merasa agak gentar. Dengan sangat hati-hati ia menggandeng tangan gadis itu berjalan teerus. Dengan tiba-tiba tombak panjang dari orang-orang yang melakukan penjagaan disilangkan di hadapannya, 12 mata memandangnya dengan sinar tajam. Ho Hei Hang agak bingung. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Untung gadis itu cerdik, dengan suara perlahan memperingatkan padanya supaya mengeluarkan tanda kayu. Bagaikan patung hidup Ho Hei Hang mengeluarkan tanda kayu dari dalam sakunya. Dilihatkannya kepada rombongan penjaga, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun juga, ia ajak gadis baju ungu duduk di belakang banyak orang. Setelah duduk, ia baru lihat di sudut kanan ada sebuah muka yang dikenal baik olehnya. Orang itu adalah Tok Gan Sin Chu, satu penjahat besar yang terkenal dalam dunia Kang O, yang pada waktu Ho Hei Hang baru tiba di daerah Tiong Goan, pernah mencegat di tengah jalan dan pernah bertempur hebat dengannya. Ia mengerutkan keningnya, matanya langsung kepada wajah-wajah yang lain. Benar saja, ia lantas menemukan komplotan Tsu Gan Sin Chu. Bok Hek Cheng Hoi Peto Jin Chit Seng Kho Ai Hek. Menemukan itu memberikan firasat tidak baik dalam hatinya. Gadis baju ungu itu ketika melihat perubahan muka Ho Hei Hang, lalu menanya dengan suara sangat pelahan sekali, kau kenapa Ho Hei Hang tersenyum getir sambil menggelengkan kepala, ia tidak mau memberitahukan firasat tidak baik itu. Pada saat itu, seorang tua dengan membawa pipa besi panjang tampil di atas mimbar, lebih dulu orang tua itu menghisap pipanya yang panjang dan kemudian mengetpulkan asapnya ke tengah udara, barulah membuka suara, aku anggap Casey Kim Kong tidak tepat memegang tugas berat ini sinar matanya yang tajam ditujukan. Kepada seorang laki berkepala botak yang tubuhnya tinggi besar Casey Kim Kong, kau harus berani mengakui bahwa adatmu terlalu berangasan, tidak bisa mengendalikan hati orang banyak. Jabatan Beng Cu ini bukanlah jabatan sembarangan, besar sekali hubungannya dengan mati hidupnya golongan rimba hijau daerah utara, harus dipikir masak-masak. Mat Ho Hei Hang ditujukan kepada Casey Kim Kong, tentang diri kepala berandal ini, ia sudah mendapat sedikit kegambaran dari mulut si gadis baju ulu. Kalau dilihat dari potongan muka dan badannya, memang bukan orang sembarangan. Pelan-pelan Casey Kim Kong bangkit dari tempat duduknya, dengan sikap keras berkata, Ucapan Tuk Heng Tai Hiap meskipun benar, tetapi anak buahku tersebar hampir seluruh pelosok daerah utara, pengaruhnya sangat besar. Jabatan Beng Cu itu, aku tetap hendak pertahankan, soalnya bukan begitu. Kita harus tahu meskipun pengaruh anak buahmu sudah cukup besar dan menguasai sebagian daerah penting, Tetapi ingatlahkah sejarahnya kawanan rimba hijau daerah-daerah Hosyang. Si San Hian Heng dan Nau Kbun, yang pengaruhnya sudah menguasai hampir seluruh daerah itu dan tidak kalah dengan kawanan rimba hijau tujuh provinsi daerah selatan, Tetapi karena berkali-kali terbitonar antara anggautannya sendiri, sehingga sering dieje oleh orang-orang rimba hijau daerah selatan apakah hal yang semacam ini kita terus telan begitu saja, berkata orang tua tadi. Kalau demikian halnya, Tok Heng Tai Hiap tentunya meragukan kepandai yang ku bertanya Casey Kim Kong sambil tertawa besar. Bukan, bukan, apa selamanya berlaku dan berbicara sangat hati-hati, lebih baik tidak diadakan pemilihan, daripada semakin kalut kata orang tua itu sambil menggelengkan kepala dan duduk lagi dengan tenang. Casey Kim Kong merasa tidak senang, menepuk tangan dengan keras raya berkata, Kalau aku beruntung terpilih jadi bengcu rimba hijau enam provinsi daerah utara, ku jamin dalam waktu dua bulan akan berhasil menyapu bersih kekuatan Liong Hau Hwe dan Cheng Yehwe, Kecuali pasukan angin puyuh yang dipimpin oleh si tua bangka It Jehwe Kiam, juga termasuk dalam rencanaku yang harus dibasmi. Mendengar ucapan takabur itu, benar saja mengejutkan gadis baju ungu dan Ho Hei Hong tetapi para hadirin juga merasa tertarik. Banyak di antaranya yang pada kasak kusuk, ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra. Bagi Ho Hei Hong, sudah tentu mengharap agar supaya Casey Kim Kong ini tidak terpilih, Sebab ucapannya yang sombong ini bukan saja membahayakan kedudukan partai-partai dari orang-orang kolongan baik-baik, Tetapi juga mengancam keselamatan It Jehwe Kiam. Seorang imam pendek kecil beroman buas tiba-tiba berseru, siya Ote setuju rencana Casey Kim Kong. Dengan hak apa perkumpulan Liong Ho Hei Hei dan Cheng Gie Hei 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 Saban-Saban menyusahkan kita lagi pula pasukan angin puyuh itu juga bukan orang baik, Mari kita bersatu, mengusir mereka keluar dari daerah utara kawan ini orang gagah dari mana demikian seorang tua bertanya dengan sangat tenang. Aku kira saudara-saudara dari golongan rimba hijau enam provinsi daerah utara sejak peristiwa yang terjadi antara orang sendiri, Tidak mempengaruhi kekuatan tenaga kita. Seharusnya kita semua prihatin sama-sama membina kekuatan sendiri, Janganlah dipengaruhi oleh angkara murka, Hendak membasmi Liong Ho Hei Hei dan Cheng Gie Hei 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 Hei, Salah-salah kita akan diihina lagi oleh saudara-saudara kita dari daerah selatan, Seorang laki-laki pertengahan umur dengan sikapnya yang agung, Menyetujui pikiran orang tua itu, Katanya, ucapan Katlo memang beralasan, Sejak kesalahan pimpinan Beng Cu yang lama, Sehingga terjadi pemberontakan di dalam sendiri, Kekuatan kita banyak berkurang. Karena kekuatan kita sendiri masih belum teguh, Sekali-kali jangan menggunakan kekerasan. Jikalau tidak beberapa puluh tahun kemudian, Kita akan ludes sendiri hingga kita menyesal pun sudah terlambat dengan sikapnya yang tenang, Ia menghibas-ngibaskan kertasnya. Pada waktu belakangan ini aku dengar dalam golongan rimba hijau tujuh provinsi daerah selatan, Orang-orang dari kelompoknya si Raja Pembunuh ingin menggabungkan diri dengan golongan kita di utara. Dalam hal ini, apabila tidak ada suatu rencana busuk, Sesungguhnya merupakan suatu kabar baik bagi kita. Akhirnya kita harus menerima mereka dengan hati. Sungguh-sungguh, biar orang-orang rimba hijau daerah selatan tidak menghina atau mengeja kita lagi. Ho Hei Hang sangat tertarik oleh perdebatan itu, Tiba-tiba mendengar suara rintihan gadis baju ungu, Maka segera menanya dengan perasaan kaget. Apa kau merasa tidak enak? Tidak, tidak jawab gadis dengan badan gemetaran. Ho Hei Hang tidak mau percaya, Ia tanya pula dengan suara perlahan, Mengapa kau harus menyusahkan diri sendiri? Apa salahnya kau berkata teras terang, Aku hanya merasa kepalaku puyeng, Jawabnya dengan nafas memburu. Ho Hei Hang mengawasi orang-orang yang hadir di situ, Saat itu semua sedang pusatkan perhatian mereka kepada orang-orang yang sedang berdebat, Tiada seorang pun yang memperhatikan keadaannya sendiri, Hingga ia merasa lega. Tetapi kesulitan baru muncul, Ia pikir, Gadis itu toh tidak bisa duduk di situ sehingga pertemuan selesai dengan keadaan sakit. Seandainya pertemuan itu berlangsung terus beberapa hari, Apakah ia juga menunggu? Bukankah itu akan membahayakan gadis itu? Ia berpikir bolak-balik, Belum menemukan suatu akal yang baik untuk meloloskan diri. Dalam keadaan gelisah, Timbulah pikirannya hendak menggunakan kekerasan. Pikirnya, Kalau aku bertindak dengan mendadak kemudian menggunakan ilmu meringankan tubuhku, Mungkin ada harapan untuk kabur. Dengan cepat ia mengambil keputusannya. Tanpa memberitahukan lebih dulu maksudnya itu kepada si gadis, Ia sudah hendak memondong tubuhnya. Di luar dugaannya mendadak ada orang menegur dengan suara dingin, Sudah lama kita tidak berjumpa dengan wajah berubah, Ia membalas maksudnya. Cepat ia berpaling. Di belakang dirinya tampak seorang laki-laki kira-kira tiga puluhan, Menghampirinya dan pelahan, Ia duduk di sampingnya. Laki-laki itu dengan tertawa bangga mengawasi gadis baju ungu seraya berkata, Tak kusangka nona juga berada di sini, Kata-katanya itu diucapkan dengan suara sangat perlahan, Agaknya takut didengar oleh orang-orang lain. Kecuali Hohei Hang dan gadis itu, Tiada seorang pun tahu apa yang sedang dikatakannya. Matu gadis baju ungu itu menatap well ajah laki-laki itu. Wajahnya mendadak berubah, Lama ia tidak bisa mengucapkan apa-apa. Laki-laki itu berpakaian sangat perlente, Wajahnya putih bersih, Tetapi sepasang matanya sangat liar terhadap kaum wanita. Jelas merupakan seorang laki-laki yang gemar pipi licin hadiahmu satu tamparan tangan pada berapa hari berselang, Sehingga kini masih belum terlupakan, Aku tidak menduga bisa berjumpa denganmu di tempat ini, Mari kita berunding untuk mengadakan perdamaian, Demikian laki-laki itu berkata pula. Gadis itu dengan cepat sudah tenang tapi ia menahan rasa sakitnya, Katanya dengan ada suara dingin. Kau ingin menuntut balas dendam tamparanku pada beberapa hari berselang, Silahkan mengumumkan kehadiranku dan siapa adanya aku. Hai, nonamu sudah berani seorang diri memasuki Guha Harimau, Sudah tentu sudah tidak menghiraukan soal mati hidup sendiri, Mendengar ucapkan tersebut, Ho Hei Hang terkejut. Pikirnya, mengapa ia menyatakan demikian kepada orang itu? Apakah ia sudah terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini, Hingga sengaja berkata demikian, Supaya aku berhasil melarikan diri. Tetapi sebagai seorang lelaki, Bagaimana telah memikirkan kepentingan diri sendiri Dan membiarkan kawan wanitanya berada dalam sarang harimau seorang diri Apalagi jika diingat bahwa gadis itu keluar dari rumah bersama-sama dengan dirinya, Dengan sendirinya harus bertanggung jawab atas keselamatannya, Seandainya harus menghadapi bahaya, Juga harus dihadapi bersama, Bagaimana boleh melarikan diri seorang diri titik. Karena berpikir demikian, Maka ia diam saja, Sedang matanya terus mengawasi orang-orang yang sedang berdebat ramai Tetapi diam-diam ia perhatikan gerak-gerik lelaki ceriwis itu. Lelaki itu berkata lagi, Dengan terus terang, Aku tadi sudah melihat kau. Semula aku kira itu ada suatu kejadian kebetulan saja, Tak kuduga benar-benar adalah K sambil tertawa dingin ia memandang wajah gadis yang cantik itu, Kemudian berkata pula dengan kelakuannya yang sangat ceriwis. Dalam perjalananmu ini pasti mendapat hasil baik, Kalau aku mengumumkan namamu, Orang-orang jahat ini pasti tidak akan membiarkan kau hidup. Tetapi dengan demikian, Bukankah aku akan dicap seorang lelaki yang tidak kasihan terhadap kaum wanita Ho Hei Hang Yang mendengarkan kata-katanya yang mulai melantur itu, Lantas naik pitam. Tetapi ia masih tidak mengunjukkan sikap apa-apa. Diam-diam ia telah mengambil putusan hendak menempuh bahaya, Melindungi si gadis untuk melarikan diri. Lelaki itu mendadak. Menepok. Bahunya. Seria ia berkata, Kawan, Tolonglah kau minggir sedikit berikan aku tempat duduk Ho Hei Hang Semula hendak menyerang dengan tangannya, Atau menotok jalan darahnya, Tetapi kemudian batalkan maksudnya, Karena mendadak ia sadar, Bahwa bila ia bertindak sembrono, Bukan saja tidak menguntungkan pihaknya bahkan merunyamkan keadaan. Maka ia terpaksa berlaku sabar, Sambil menggeser badannya ia memberi tempat kepada laki-laki itu. Laki-laki itu lalu duduk di sisi gadis baju ungu, Dengan penuh perhatian ia berkata, Eh, melihat keadaanmu, kau seperti sedang terluka, Mengapa tidak pergi berobat kau benar-benar hebat, Dengan badan masih terluka demikian parah, Masih berani datang kemari untuk mencuri rahasia. Gadis itu melirik kepada Ho Hei Hang agaknya meminta supaya pemuda itu memastikan kejadian itu, Katanya dengan suara pelahan, Kabarmu pamanmu pandai mengobati orang sakit, Bolahkah kau bawa aku kepadanya? Aku bersedia barang pusaka sebagai balas jasanya kau ingin minta pertolongan dariku, Maka kau bersikap merendah demikian rupa-rupa, Aku masih ingat betul, bagaimana sikapmu pada beberapa hari berselang, Yang sangat mengecewakan hatiku Ho Hei Hang tidak mengerti mengapa gadis itu berlaku demikian sabar terhadap laki-laki ceriwis itu? Seketika itu ia merasa sangat tidak senang, Dan hampir tidak sanggup mengendalikan hawa amarahnya. Ketika dengan tidak disengaja laki-laki itu menoleh kepada Ho Hei Hang, Segera tampak olehnya Matu Ho Hei Hang bersinar guram hingga dalam hatinya timbul perasaan curiga. Gadis itu mendadak berkata pula sambil tertawa, Hei, ku katakan terus terang juga tidak apa, Kalian orang laki-laki, Kebanyakan bangsa Matu Keranjang, Kalau tidak berlaku sedikit bengis, Benar-benar bisa dianggap aku gampang diperhina sehabis berkata demikian, Ia sengaja berlaku manis. Laki-laki itu belum pernah mendapat perlakuan demikian manis dari gadis. Sudah tentu ia sangat kegirangan sehingga lupa segala-galanya. Katanya sambil tertawa, Sesungguhnya, aku bukan tidak menghargai dirimu, Oleh karena kau terlalu cantik sehingga membuatku lupa. Daratan kau tentunya juga tahu, Aku bukannya bangsa orang-orang gelandangan Bagaimana tidak menghargai diri sendiri luka dalam tubuhku akan bekerja, Sekalipun kau membenci aku, Juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku, Mengapa kau tidak menunjukkan sikapmu ksataya, Menghantarkan aku kepadamu kau tunggu sebentar, Aku akan beritahukan dulu kepada ayah, Setelah itu, Segera membawa kau kepada Ho A Chiu Ha Wee atau buru-buru ia bangkit, Dengan wajah berseri-seri berjalan menghampiri Kei Si Kim Kong. Setelah lelaki itu berlalu, Gadis baju ungu itu berkata dengan suara pelahan kepada Ho Hei Hong, Hei lekas kau kabur, Ho Hei Hong merasa sangat terharu, T.A.P. Ia pura-pura perhatikan perubahan suasana tidak menghiraukan perkataannya. Dengan mendadak Ho Hei Hong berpaling dan berkata, Aku ingin mendengarkan perdebatan mereka sebentar lagi, Luka kamu penting segera diobati, Berusahalah supaya bisa berlalu dari sini lebih dulu. Gadis itu tidak mengerti maksud Ho Hei Hong, Maka ia bertanya, Ho Koko, Mengapa kau bersikap? Demikian terhadapku. Apa bedanya dengan kelakuan yang biasa jawab Ho Hei Hong? Gadis itu menundukan kepala, Katanya dengan suara sedih. Dari sikapmu aku dapat menduga, Kau pasti marah terhadap aku, Tidak sama sekali, Kau jangan salah paham, Jawab Ho Hei Hong. Sehabis berkata demikian, Kembali matanya ditujukan ke atas mimbar. Waktu itu K.I.S.I. Kim Kong sudah berkata dengan suara keras sambil membusungkan dada, Begini salah begitu pun salah, Saudara-saudara hanya mengeluarkan pendapat tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Benar-benar sangat menjengkelkan, K.I.S.I. Kim Kong, Berlakulah dengan tenang, Urusan ini ada menyangkut mati hidupnya rimbah hijau dari provinsi daerah utara tidak dapat dibereskan hanya dengan menuruti hawa napsu saja kata Tok Heng Lo Jin. Suasana semakin tegang ketika para hadirin mendengar ucapan jago tua itu. K.I.S.I. Kim Kong berkata dengan tegas, Tok Heng Tai Hiap, Kalau kau mempersulitkan si A.O.T.E. lagi, Terpaksa si A.O.T.E. minta Tai Hiap keluar dari sin I. Jika tidak, Aku akan undurkan diri, Tidak mau campur tangan lagi wajah Tok Heng Tai Hiap berubah seketika, Selagi hendak membuka mulut, Di antara para hadirin tiba-tiba tampak seorang memakai kerudung kain bangkit dari Tempat duduknya dengan suaranya yang serak orang itu berkata, Aku berdiri di belakang Tok Heng Tai Hiap. Menentang K.I.S.I. Kim Kong ambil bagian. Dengan pernyataan terus terang dari orang itu, Membuat keadaan semakin terpecah belah, Meskipun K.I.S.I. Kim Kong cukup kuat, Tapi saat itu juga merasa jari. Saudara bernama siapa? Bolehkah kau? Memberitahukan kepada kita demikian ia berkata, Tentang ini kau tidak perlu tahu, Biar bagaimana aku ada hak untuk menghadiri pertemuan ini Jawab orang itu. Saudara menggunakan kerudung untuk menutupi muka, Ini saja sudah menimbulkan rasa curiga orang banyak. Aku harap kau akan memberitahukan nama dan kedudukanmu, Supaya kita semua bisa mengambil keputusan kata K.I.S.I. Kim Hong. Tok Heng Tai Hiap pernah kata bahwa kau suka membawa caramu sendiri, Susah mendapat dukungan besar saudara, Hal ini nampaknya memang benar. Aku selamanya suka bebas, Sudah biasa menggunakan kerudung untuk menutupi mukaku. Mengapa tak boleh menghadiri pertemuan ini? Harap kau jelaskan sebab-sebabnya kata orang itu sambil tertawa dingin. Kalau begitu, aku K.I.S.I. Kim Kong hendak mengundurkan diri dari rimbah hijau daerah utara, Tidak mau campur tangan segala urusan lagi. Di kemudian hari apabila ada orang minta aku masuk persekutuan, Jangan menyesal kalau aku menolak. Keterangan K.I.S.I. Kim Kong itu menggemparkan medan pertemuan, Semua hadiri ramai memperbincangkan keputusan itu. Tok Heng Tai hiap bangkit lagi, katanya dengan suara dalam, Tunggu dulu, K.I.S.I. Kim Kong tunggulah dulu keputusanmu. Kemudian ia berpaling dan berkata pada orang berkerudung, Saudara ini, biar bagaimana aku harap suka memberitahukan namamu. Apakah kau ingin melihat saudara-saudara kita dari rimbah hijau terpecah? Belah ucapan terakhir itu suaranya penuh nada memohon sehingga membangkitkan rasa simpatik dari para hadirin. Karena sebagai seorang jago tua yang berkedudukan sangat tinggi dalam kalangan rimbah hijau masih demikian merendahkan diri memohon kepada orang supaya semua jangan membuat keruswah sana. Semua ini semata metu untuk kepentingan bersama. Maka para hadirin dengan serentak meminta supaya orang berkerudung itu segera memberitahukan namanya. Orang berkerudung yang dengan mendadak berdiri terpencil, lantas berkata sambil tertawa dingin, Sudahlah, aku lihat jabatan Pangcu, ini sebaiknya diberikan saja kepada Casey Kim Kong. Berulang-ulang ia perdengarkan suara tertawa dingin kemudian berlalu meninggalkan medan pertemuan. Perbuatan yang senaknya itu mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi tiada orang yang berani merintangi perginya orang itu. Dengan tiba-tiba, seorang bermuka merah maju menghampiri tangannya menyambar tangan orang berkerudung, sementara mulutnya membentak dengan singkat, balik orang berkerudung itu membalikan tangannya mendorong orang muka merah, si orang muka merah itu lantas terdorong mundur sampai lima langkah, tapi masih belum berhasil mempertahankan kakinya. Orang berkerudung itu berkata sambil tertawa dingin. Bangsa kantong nasi, dalam medan pertemuan kemasukan Matu Matu masih tidak tahu, sebaliknya hendak mencari mampus orang muka merah itu adalah seorang jagoan dari daerah Gunung Haoniasan, banyak hadirin yang kenal padanya, tak diduga dengan didorong saja oleh orang berkerudung itu sudah mundur terhuyung-huyung demikian rupa, hingga semua pada terheran-heran. Justru karena kekuatan tenaga yang diperlihatkan itu, maka ucapannya tadi menarik perhatian para hadirin. Casey Kim Kong dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah orang berkerudung sejenak, kemudian beralih kepada setiap orang yang berada di situ. Matanya setiap kali berhenti ketika menatap setiap wajah orang, sehingga orang itu menyebutkan namanya sendiri, barulah beralih lagi ke lain orang. Pada saat itu, Ho Hei Hang Niam Biam merasa khawatir, apabila tidak menyembunyikan wajahnya, mungkin akan membawa bahaya. Di lain pihak, ia juga merasa curiga terhadap ucapan orang berkerudung tadi, apakah ucapan orang itu ditujukan kepada dirinya kah? Kalau benar demikian, orang itu pasti kenal dirinya, ini lebih berbahaya lagi. Tiba-tiba Casey Kim Kong mengeluarkan suara bentakan keras, huh, tanda siapa? Rasanya belum pernah muncul dalam merimbah hijau daerah utara, dia adalah pemimpin dalam pertemuan itu, suaranya itu sudah tentu sangat berpengaruh. Semua matuk ini ditujukan kepada tempat Ho Hei Hang duduk. Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang, kalau bukan seorang berkepandain tinggi dan bernyali besar, barangkali sudah terbuka kedoknya. Wajah gadis baju ungu seketika pucat pasi, diam-diam ia mengeluh, ia khawatir apabila Ho Hei Hang tertangkap, bagaimana ia harus memberi pertolongan? Ia ingin sekali Ho Hei Hang memberi isyarat tindakan apa yang akan diambil, tetapi pemuda itu masih tetap berdiam dengan tenang, sedikitpun tidak menghiraukannya, sehingga gadis itu semakin gelisah. Laki-laki ceriwis tadi sudah balik lagi dan duduk di hadapan gadis baju ungu. Dengan demikian, hingga wajah gadis itu teraling oleh dirinya. Gadis itu mengerti maksud laki-laki itu, tetapi dalam keadaan cemas seperti itu, mana ada weaktu untuk bicara dengannya? Sementara itu, Ho Hei Hang masih tenang-tenang saja, sedikitpun tidak mengunjukkan sikap cemas atau bingung. Dengan tiba-tiba di hadapannya ada orang bicara. Apakah Casey Kim Kong mencurigai diriku sebagai matu-matu? Ho Hei Hang tidak bisa melihat nyata orang itu, hanya dari belakangnya ia menduga bahwa orang itu sudah lanjut usianya. Terdengar pula terdengar suara orang itu memang benar, sudah lama aku tidak terjunkan diri di rimbaha hijau daerah utara, tetapi tanda kunggero jiauleng sudah cukup untuk membersihkan diriku. Ho Hei Hang mendadak terkejut, suara nyaring dan agak serak orang itu, rasanya pernah didengarnya. Tetapi ia sudah tidak ingat di mana pernah bertemu dengan orang itu. Kini ia merasa lega, sebab mati orang banyak tadi ternyata tidak ditujukan kepadanya, melainkan ditujukan kepada orang lain. Tanda ngo jiauleng adalah tanda kebesaran pemimpin kita dahulu, boleh saudara keluarkan untuk melihat kata Casey Kim Kong. Orang berkerudung tadi berdiri di tempat agak jauh, masih belum berlalu. Ketika mendengar percakapan dari dua pihak, ia hanya perdengarkan suara tertawa dingin berulang-ulang. Ho Hei Hang sementara itu bahwa manusia yang berkerudung itu disengaja atau tidak, berkali-kali, memandang dirinya, hingga diam-diam merasa heran. Apakah orang itu kenal dirinya, dan siapakah sebetulnya orang itu? Ia sengaja arahkan pandangan matanya kepada Casey Kim Kong, memperhatikan segala gerak-geriknya. Orang itu terpaksa bangkit dan mengeluarkan tanda ngo jiaulengnya untuk diperlihatkan kepada orang banyak, kemudian berkata, Sekarang apakah semua saudara sudah percaya tentang diriku bawa kemari untuk kulihat berkata Casey Kim Kong. Orang itu menganggukan kepala, dengan langkah lebar berjalan menghampiri Casey Kim Kong, lalu memberikan teandang ngo jiauleng. Casey Kim Kong memperhatikan dengan teliti, kemudian berkata, Benar, barangnya memang tulen tetapi, ia tidak mengembalikan tanda itu kepada orang tersebut, bahkan dimasukannya ke dalam saku sendiri. Orang itu menyaksikan perbuatan Casey Kim Kong nampak sangat cemas, mendadak menyambarnya dan berkata, Casey Kim Kong, kau harus menjaga nama dan kepercayaanmu. Percayaanmu Casey Kim Kong mengibaskan lengan bajunya yang gedrombongan, kekuatan tenaga yang luncur keluar. Dari situ telah mendorong orang itu hingga beberapa kaki jauhnya. Tandang ngo jiauleng ini untuk sementara biarlah aku yang simpan, kau mundur demikian, ia berkata dengan bengis. Orang itu tidak mau mengerti, katanya, tidak bisa, aku tidak berhak untuk diberikan kepada lain orang, bengcu yang dahulu sejak terjadinya pengkhianatan golongan sendiri, kekuatannya lantas lumpuh. Apakah masih ingin meminta saudara dari golongan rimbaha hijau daerah utara berkata Casey Kim Kong sambil tertawa dingin. Ucapan itu segera menimbulkan perbincangan lagi, salah seorang di antara hadirin berkata, tanda ini masih bisa digunakan untuk menggerakkan orang-orang gagah daerah Sian Barat. Aku kira sebelum jabatan bengcu diputuskan dipegang oleh siapa, tanda ini sebaiknya kita jaga bersama saudara. Bolehkah aku ingin tanya, tanda ini hanya sebuah, bagaimana harus di jaga oleh orang banyak? Kira bagaimana menjaganya? Kalau begitu, kau hendak mengangkangi sendiri benda itu kata orang itu. Tutup mulut kata Casey Kim Kong marah, dengan hak apa kau berani berkata demikian terhadap aku orang itu sedikit pun tidak takut. Ia berkata sambil mementangkan dada, aku berkata atas nama keadilan, yang lurus harus kukatakan lurus. Bengkok harus kukatakan bengkok. Aku tidak suka menghina orang. Dengan menggunakan pengaruh. Matu Casey Kim Kong menyapu ke arah para hadirin, katanya sambil tertawa dingin, saudara benar-benar seorang jantan, benar-benar mengagumkan baru saja Casey Kim Kong menutup mulut, di samping orang tadi tampak dua orang sudah bangkit dan mengulurkan teangannya diletakkan di atas bahu orang itu seraya berkata, kawan harap jangan terburu napsu silahkan duduk orang itu jatuh duduk di tanah, lama tidak dengar lagi suaranya. Ho Hei Hang yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam berpikir. Casey Kim Kong berani berlaku sewenang-wenang, kiranya mengandalkan pengaruhnya dan jumlah orangnya yang banyak untuk menindas para hadirin dengan kekerasan. Nampaknya jabatan Beng Chu, itu mau tidak mau pasti akan jatuh di tangannya. Ia juga tahu bahwa orang-orang dari golongan hitam ini, selalu menggunakan hukum rimba. Kekuatan berarti keadilan. Maka ia juga tidak menghiraukan soal ini lagi. Tetapi ketika matanya tertujuk ke wajah orang yang jatuh itu, tidak kepalang terkejutnya pikirannya melayang dan T. hanya tanya kepada diri sendiri, mengapa dia semula ia tidak melihat tegas wajah orang yang membawa tandang gojau leng itu, tetapi sekarang setelah jatuh duduk tidak berdaya, ia baru melihat. Mukanya, orang itu ternyata adalah orang tua kepercayaan Itjieh Wikiam yang pernah ditemuinya di atas panggung pertandingan. Ia masih ingat ketika ia menonton pertandingan ilmu silat, orang tua kurus kering itu duduk di atas panggung belakang meja pertandingan, menerima orang-orang yang hendak turut ambil bagian dalam pertandingan di atas panggung. Sungguh tidak disangka orang tua itu ternyata ada hubungan dengan musuhnya Itjieh Wikiam. Perasaannya dirasakan seperti disambar petir, diam-diam merasa bergidik. Ketika ia berpaling kepada gadis baju ungu, entah sejak kapan gadis itu rebah dalam pelukan laki-laki ceriwis dalam keadaan pingsan. Rambutnya yang panjang terurai ke bawah, matanya tertutup rapat, agaknya sedang tidur nyenyak. Hatinya tercekam, hawa amarahnya meluap seketika. Laki-laki ceriwis itu memandang parasinona dengan matanya yang liar, tangan kirinya menunjang janggut, agaknya sedang mencari akal untuk menyadarkan. Sebentar kemudian Ho Hei Hang mendadak menghela nafas dan berpaling lagi memperhatikan perubahan selanjutnya, ia anggap bahwa gadis itu dengan rela diperlakukan demikian bagaimanapun ia tidak berhak tak merintangi. Sementara itu, maka Kei Si Kim Kong terus mencari-cari weajah-weajah yang dicurigakan dengan sikapnya yang tetap tenang, sedikit pun tidak menghiraukan urusan orang tua kurus kering itu tadi. Tandang Go Jau Leng Beng Cu kita yang dahulu kini sudah berada dalam tanganmu, saudara tentunya orang kepercayaan Beng Cu yang lama demikian. Kian Tok Heng Tai Hiap bertanya kepada orang tua kurus kering. Bersambung jilid enam belas.